Begitu online yang memanfaatkan data besar untuk mengambilkan keputusan, maka kita baru bicara 4.0. Untuk berbicara tentang kemampuan data-teknologi untuk mengambilkan masalah perusahaan tersebut dan berhubungan untuk kemampuan bisnis berikutnya. Ini kami menunjukkan kepada Anda kedua edisi kedua di kawasan data-leaders dalam kegiatan sektor agama 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 berbicara yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, namo mudaya, dan salam kebajikan. Saya langsung aja ya, cepat terus udah gitu, saya nanti gak lama kok Mbak Nadia dan teman-teman pengen diskusi aja banyak. Saya share screen dulu. Mudah-mudahan kelihatan ya? Harusnya kelihatan ya. Jadi drone, data, dan agrikultur presisi. Ada beberapa slide yang bahasa Indonesia, tapi ada yang bahasa Inggris, tapi saya yakin teman-teman merah. Terus tadi sudah mengikuti juga dua pembicara sebelumnya, menarik banget yang saya ikuti dari Bapak. Tadi yang sunrise, terus sebelumnya lagi bagaimana data itu menjadi sangat penting sekarang, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagaimana pengetahuan jadi penting, orang jadi penting juga tuh teman-teman. Nah, saya akan mulai, sebentar ya, ada 4 bagian yang akan saya omongin dalam 15 menit, jadi sekira-kira 5 menitan, 3 menitan lah. Nah, 3 menitan, saya 4 menitan. Pertama, data sama drone-nya. Kedua, bisa dipakai ngapain aja sih? Ketiga, habis itu kita fokus ke agrikulturnya. Keempat, saya pengen nantang teman-teman aja semuanya. Yang pertama, data dan drone-nya. Tadi, atau semua orang sekarang udah bicara lah, teman-teman, 4.0, 4.0, 4.0, dan sebagainya. Nah, saya, karena saya masih di kampus, saya keadamisi juga, walaupun saya juga aktif di Akar Rumput, saya pengen ngajak kita nggak terjebak dengan gimik yuk, dengan kata-kata yang tanpa makna yuk kita pahami 4.0 itu apa gitu. Nah, berangkat dulu dari 1.0-nya kapan sih benarnya? Oh, 1.0-nya itu ternyata di tahun 1784, teman-teman, di abad 18, akhir abad 18. Apa itu? Itu waktu mesin uap ditemukan. Mungkin teman-teman ingatkan ada jenis uap, kan? Nah, itu nemukan titik mesin uap yang tadinya bajak sawah, mengerjakan sesuatu pakai tenaga manusia dan binatang, nah, tiba-tiba ditemukanlah sebuah mesin. Berubahlah itu situasi, apa namanya, peradaban. Berubah pola pekerja, bola kerja, mohon maaf. Berubah cara kita kerja, berubah waktu, berubah pembagian kerja antara laki dan perempuan, dan sebagainya. Dan sebagainya. 100 tahun kemudian, teman-teman, ada yang namanya revolusi industri kedua. Apa itu? Listrik ketemu, teman-teman. Katanya si siapa namanya Benjamin Franklin, kalau nggak salah ya, dia lagi main layang-layang, terus ada, dia mikir, nyaman sih, gitu. Oh, listrik ternyata kayak gitu, dan sebagainya. Itu juga mengubah pola hidup masyarakat dunia, nggak cuma di Indonesia. 100 tahun kemudian, teman-teman, 1969, revolusi industri ketiga. Apa itu? Internet, ditemukan DARPA. DARPA itu bagian dari proyek militernya Amerika Serikat. Saya lupa. Itu huruf apa yang pertama kali dikirim dari California ke New York, kalau nggak salah, atau sebaliknya. Kalau nggak salah, Y. Huruf Y, Yankee. Kirim satu. Bayangkan, kalau sekarang kita udah main cepat-cepat aja kan di sini kan. Nah, itu diikin. Tapi, teman-teman, nggak sampai 100 tahun kemudian, which is, ya, 20 tahun lalu, nggak sampai sih, 15 tahun lalu itu, tiba-tiba revolusi industri keempat muncul. Apa itu? Data. Bagaimana data besar, bagaimana data yang banyak, bagaimana data itu menjadi denominator, apa itu? Penentuk dari perilaku hidup kita sekarang. Pakai gitu. Dimana, apa itu ada? Kenapa data bisa denominator? Karena data menggambarkan, paling tidak menggambarkan perilaku kita dalam hidup bekerja dan berrelasi dan sebagainya. Big data. Jadi, kalau masih online saja, kita sama-sama ingetin diri yuk. Nggak usah ngomong 4.0, 4.0, kalau masih online-online. Itu masih di 3.0. Begitu online yang memanfaatkan data besar untuk mengambilkan keputusan, maka kita baru bicara 4.0. Apa ininya, teman-teman, apa namanya, apa karakternya, apa penandanya ya data besar? Data besar itu karakternya itu 7 fate. Ini 7 ya? Ya, betul 7. Paling nggak 7. Mungkin lebih, teman-teman bisa cari sendiri. Volume, teman-teman. Gede banget. Teman-teman bisa lihat, teman-teman pasti semua di WAG kan, di WhatsApp group. Itu nggak tahu, sekarang backup handphonenya berapa hari sekali tuh. Banyak banget gitu. Kecepatan, jauh lebih tinggi sekarang. Variety, ragam. Lebih banyak data. Dari model datanya, model dari macam datanya, gambar non-gambar, teks dan sebagainya, suara, video, dan macam-macam. Ada veracity. Akurasinya data. Ada variability, dinamika data per waktu. Kemudian ada viability, data itu bisa viable, bisa digunakan untuk memprediksi. Tadi yang pembicara sebelumnya, nanti saya akan terangkan bagaimana memprediksi. Dan ada nilai data. Nilai itu bisa macam-macam. Bisa profit, bisa benefit. Bisa nilai sosial, bisa nilai ekonomi, dan macam-macam. Ini big data. Nah, saya diminta, atau di, mas aja ceritain dong, papan ngedrone pertama kali, dan macam-macam. Saya pertama kali ngedrone kira-kira 10 tahun, 11 tahun lalu lah, teman-teman. Saya bikin sendiri. Wah, bikin sendiri terlalu sombong. Saya meraskit sendiri. Waktu itu drone masih mahal. Saya periset. Waktu itu saya masih lakukan riset untuk post-doktoral saya. Saya masih basisnya di Jerman, tapi saya risetnya di Kalimantan. Ini salah satu bapak angkat saya, salah satu suku, kepala suku Dayak Hiban. Dia bicara, hutan itu kayak ibu kita, yang memberikan kita makan, dan udara untuk bernafas, dan menjadi bagian dari kita. Ada sungainya bersih, dan sebagainya, sebagainya. Nah, saya di Kalimantan dong. Saya pikir Kalimantan 10 tahun lalu, 11 tahun lalu, itu adalah hutannya pristine. Pristine itu apa, teman-teman. Masih, apa ya, masih bagus, dan macam-macam. Betul, di beberapa tempat bagus, tapi di beberapa tempat yang lain, nggak bagus, gitu. Terjadi konflik, terjadi perambahan lahan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya langsung mikir waktu itu, teman-teman. Wah, ini ternyata, kita nggak bisa, nih, riset, saya risetnya tentang ekologi politik. Tapi, saya nggak bisa, nih, cuman ngomong ekologi politik. Saya harus tahu, ada apa dengan lahan. Maka, saya butuh apa? Saya butuh data, teman-teman. Gara-gara-gara itu butuh data. Data seperti apa? Data spasial. Peta. Saya cari, tuh, teman-teman. Ini tahun 2009-2010, nggak ya? Saya cari, tuh, kemana-mana, tuh. Saya cari data, tuh, kemana-mana. Waduh, peta, susah banget. Saya di Kalimantan Barat, tuh. Ya, ada, tapi datanya masih zaman kuda pacaran, gitu. Masih, waduh, udah nggak tahu data siapa yang buat, petanya, mending beres, mending beres, koordinatnya, dan sebagainya. Citra satelit. Ya, oke, bisa. Tetapi nggak bisa menggambarkan, apa namanya, change, perubahan. Yang terjadilah tangan, kenapa? Citra satelit ada yang gratisan, tapi diambilnya berapa bulan lalu, berapa tahun lalu, teman-teman. Dan kita berada di negara tropis, kan. Banyak awan, dan sebagainya. Saya butuh sesuatu yang terbang. Waktu itu saya mau ini, teman-teman. Waktu itu aku mau, apa namanya, aku mau sewa pesawat terbang. Saya sewa pesawat terbang. Waduh, nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Ternyata harga sewa pesawat terbang, satu jam, tuh, 4.000 dolar. Which is, berapa? 67 juta rupiah, ya. Meninggal dunia, dong. Dimarahin saya sama profesor saya, tuh, teman-teman, waduh, mati, kayak gitu. Dari itu saya ingat, oh, teman-teman kuliah S1 saya dulu, ada yang jurusannya, apa namanya, teknik penerbangan. Apa namanya, aeronautics di Bandung. Saya tanya, woy, coy, woy, ya. Gini-gini, saya tanya, berapa sih harga drone? Ternyata, masih mahal banget, teman-teman, waktu itu. Drone yang sayap, ya. Saya dikasih harga, saya sebenarnya pengen kasih tebakan, tapi ntar nggak ada waktu, nggak apa-apa, ya langsung. Saya dikasih harga sekitar 100.000 USD. Itu berapa, 1,4 miliar, 1,5 miliar. Meninggal dunia juga dong, itu nggak mungkin juga dong, men, gitu. Yaudah, wah, ini gimana caranya, ya, gitu. Akhirnya, saya memutuskan belajar dari sekolah terbaik di dunia, teman-teman. Ya, itu, itu nomor satu. Nggak ada deh yang mengalahin deh. YouTube sama Google. Prokrastinasi, namanya itu. Bahasa Inggrisnya procrastination, gitu. Duduk, ya. Dua hari, tiga hari saya duduk. Masa iya sih kalau orang bisa bikin barang terbang, saya nggak bisa sih bikin barang terbang, gitu. Akhirnya, saya mencoba mendesain sendiri, dan saya waktu itu habis sekitar 2.000 euro. Well, nggak sampai sih. 1.500 euro. Sekitar 20 juta rupiah, dan saya bisa membuat drone yang terbang sendiri, terbang autopilot. Itu 10 tahun lalu, ya. Kira-kira gini gambarnya. Dari yang pertama, yang paling kiri, yang multicopter, terus saya bikin yang wing, karena nanti terbangnya lebih jauh, dan sampai akhirnya yang kanan ini, saya membuat yang namanya vertical take-off and landing. Kenapa vertical take-off and landing? Karena kadang-kadang di hutan nyangkut. Kalau yang tengah itu, emang jangkauannya luas, panjang, sekali terbang bisa puluhan dan bahan ratusan kilometer, tapi nyangkut, mendaratnya butuh ruang. Jadi yaudah, saya buat aja vertical take-off and landing. Ini drone-drone yang saya pakai, dan saya desain sendiri. Dan tadi Mbak Nadia udah cerita, saya peneliti, tapi saya juga beras sama komunitas. Maksudnya apa? Saya nggak percaya bahwa ilmu pengetahuan itu adalah milik kita sendiri. Saya punya pengetahuan, teman-teman semua punya pengetahuan, bukan karena tiba-tiba ujuk-ujuk tahu, tapi karena kita belajar dari orang lain, dan sekolah terbaik adalah semesta alam. Dan sejatinya, sains, sebagai saintis sekarang saya bicara, sains itu maju kalau banyak yang menyumbangkan pemikiran. Sehingga perspektif-perspektif yang berbeda, nggak apa-apa banget. Buat sains itu asik banget. Falsifikasi, menyalahkan, di sains itu oke saja. Menyalahkan asal bukan orangnya, tapi ide-nya. Karena itu membuat sains itu maju. Begitu pun saya, prinsip saya di situ teman-teman. Nah, yang ada kemudian saya bawa dia ke Kalimantan Barat. Ini tahun 2012-an. Yang teman-teman lihat ini semua adalah sekolah drone, akademi drone pertama di dunia. Bukan cuma di Indonesia. Ini masyarakat adat. Orang Dayak, teman-teman, saudara-saudara kita orang Dayak. Saya ajarin bikin drone, saya ajarin merakit drone, saya ajarin bikin peta. Petanya jauh lebih bagus daripada petanya satelit tentunya. Bagus, mohon maaf. Bukan bagus, tapi jauh lebih presisi. Bukan ingin menggantikan satelit, teman-teman. Drone dan satelit itu komplementer. Kita butuh masih satelit. Tapi, kita kadang-kadang butuh zoom. Nah, ini drone. Dan jadi, buat saya bukan sekedar menerbangkan drone dan memakai drone, tapi buat saya adalah siapa yang menerbangin? Data apa yang mau diambil? Bergunanya apa? Untuk masyarakat. Dan untuk kita semua tentunya. Kira-kira-kira. Ini sekolah drone pertama. Kemudian akhirnya, jadi saya harus muter-muter nih teman-teman. Ini masih di Papua. Ini akhirnya muter. Sampai akhirnya juga sekolah drone-sekolah drone berdiri lah di, nggak cuma di Indonesia teman-teman, tapi juga di Amerika Selatan, di Asia Tengah, di Afrika. Jadi, saya sempat, ya, yang di Amerika Selatan itu kita, ya kita lah. Kita, kita, apa namanya, advokasi sama-sama. Jadi, muncullah sekolah drone. Yang bikin sendiri. Jadi, poinnya itu adalah bukan menerbangkan drone-nya, tapi poinnya berpengetahuan tentang drone-nya dan tentang datanya teman-teman. Mau ngapain menerbangin drone gitu. Kalau kita cuma menerbangin di drone-in aja, ya bisa aja sih. Cuma, habis itu mau ngapain datanya mau diapain kira-kira gitu teman-teman. Nah, dari pernyataan ini membawa kita ke potensial penggunaan, potensi-potensi penggunaan drone. Saya cepat-cepatan aja. Yang pertama, kalau kita bicara infrastruktur, kebetulan dulu S1 saya teknik sipil. S2, S3 saya sudah ke-S3, tapi S1 saya teknik sipil. Jadi, saya masih tertarik. Kira-kira begini teman-teman. Infrastruktur. Ini semua citra drone. Kalau di zoom bisa sampai segini. Kalau satelit agak susah teman-teman. Apa yang dilakukan? Misalnya, adalah mengidentifikasi objek teman-teman. Ini ada yang namanya gambar kedua dari atas. Itu namanya pile. Pile itu, bore pile itu fondasi. Satu bore pile itu ratusan juta harganya teman-teman. Nah, sekarang kalau ada sebuah pembangunan rel kereta api cepat atau ya, rel kereta api cepat atau jalan layang sepanjang 100 km atau 140 km, teman-teman. Bagaimana menghitung berapa pile yang sudah ditanam oleh kontraktor? Kita droning, bisa. Habis itu ngitungnya manual. Waduh, meninggal aja teman-teman. Lama gitu. Nggak tahu, dua kali lebaran lagi urusnya kayaknya. Kira-kira kayak gitu. Di situlah kemudian machine learning atau AI Artificial Intelligence masuk. Jadi, kita mengajari di gambar kedua yang dari atas itu kita ngajarin mesin untuk berpikir seperti otaknya kita teman-teman. Eh, mesin, kalau kamu lihat sepanjang 100 km ini kamu lihat gambar kayak gini buletan ini, kamu bilang ya itu namanya pile atau bore pile. Habis itu kita ajak mesinnya berpikir sendiri ngitung. Cepat. Itungannya jam saja teman-teman. Dan itu saya buat kodenya open source saya kembangkan. dan macam-macam. Tetapi tetap kita butuh pengetahuan teknik sipilnya. Jadi, poin saya adalah nggak bisa mesin itu tiba-tiba pintar sendiri. Di belakang semua mesin itu adalah selalu ada manusia. Di belakang yang digital itu adalah analog. Ada pengetahuan. Saya pengen tekankan itu banget ke kita semua. Jangan kita berpikir kemudian, wah, AI, AI, AI-nya maju. Iya, maju. Tapi di belakang AI itu ada manusia yang ada pengetahuan, ada kerjasama. Jadi, ini mesinnya ngitungin sendiri teman-teman. Bayangin, kalau ngitungin satu-satu mati aja. Satu tiang itu ada bisa ini aja ada 4 kali 3, 12 pile. Wah, kalau kita ngitungin satu-satu selesai. Kita nggak tahu kapan selesai. Baru pile-nya teman-teman. Belum nanti tulangan. Ada tulangan. Dan sebagainya. Intinya ini teman-teman. Yang kedua, pemanfaatannya. Ini untuk energi terbarukan. Pemanfaatannya. Saya, ini contoh saja teman-teman. Ini di luar negeri jadikan. Jadi, dalamnya panas, luarnya dingin. Tapi di Indonesia teman-teman. Bagaimana cara kita konservasi energi. Teman-teman, kalau di gedung-gedung di Jakarta, mungkin kalau ngelihat masuk gedung di Jakarta yang ada teman-teman pakai jacket ya. Karena kedinginan ya. AC-nya dingin banget ya. Kira-kira begitu ya. Nah, itu energi. Buang energi ya. Apa? Pakai energi. Sorry, bukan buang energi. Tetapi bayangkan teman-teman ketika jendela-jendela gedung di Jakarta bocor. Keluar tuh dinginnya. Di luar kan panas. Di dalam dingin keluar. Waduh, berapa banyak energi terbuang teman-teman. Kalau kita jadikan uang, maksudnya kita ukur pakai biaya, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang manager building, building manager untuk bayar itu. Nah, bagaimana kalau kita potret pakai drone, pakai thermal camera, kita langsung tahu kok. Ini mah nggak sampai sehari. Setengah hari kita langsung tahu kok gedung sebenarnya. Oh, ibu, bapak, ibu, gedung bapak, jendela lantai 63, bocor tuh, diajak. Sangat banyak, apa namanya, efisiensi yang bisa kita lakukan. Ekonomisasi yang, lebih ekonomis. Yang kedua juga, energi, konservasi energi. Kan kita bicara low carbon cities, kita bicara pemanasan global yang mendorong keperubahan iklim. Kita bisa kok memitigasinya kok di sektor building. Apalagi yang ketiga, teman-teman, ini gambarnya contohnya, ini dari drone, gitu. Ini harusnya film, teman-teman. Jadi, dulu waktu saya masih kuliah S1, atau teman-teman, mungkin lihat tuh, ada mahasiswa-mahasiswa duduk tuh di pinggiran jalan, ngitungin mobil yang lewat, teman motor yang lewat berapa. Itu namanya manajemen rekayasa lalu intas kuliahnya. Untuk menghitung, apa namanya, lampu merah, atau lampu kuning, nyalanya berapa lama di perempatan jalan, apa, bypass di Kanjaitan, atau di mana lah, di Kasab Langka lah. Nah, waduh, begitu lampu hijau nyala, teman-teman, itu berapa belas tahun yang lalu, gitu kan. Kita busing, motor udah banyak, berr, gitu. Kita nanya, wih, tadi berapa, gak tau gak tau, yaudah ngarang aja deh, gitu lah. Bahaya nih kan ngarang aja, makanya sekarang mohon maaf, Jakarta dan sekitarnya kayaknya macet gara-gara mahasiswa dulu, gak bener ngitungnya. Anyway, sekarang dengan ngangkat drone, atau ngangkat handphone saja, ambil fotonya, 2 menit, 3 menit, videonya, mohon maaf, videonya 3 menit. Masukkan ke machine learning, langsung ketahuan teman-teman. Teman-teman bisa lihat, oh mobil yang ini lurus, yang lurus berapa mobil, yang belok kanan berapa mobil, yang lurus berapa mobil, ada orang berapa, mobilnya kecepatannya berapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Presisi, presisi. Cepat ngitungnya, cepat. Karena kita mengajari mesin untuk belajar. Ngitungin, ngitungin ini. Nah, ini juga kita kembangkan algoritmanya, algoritma itu proses berpikirnya. Nah, ini pemanfaatan drone, terbang, bayangkan. Jadi, udah gak repot gitu teman-teman drone. Jadi, drone itu kalau gak akan temu data, percuma teman-teman, didronin aja, fine. Tapi, kalau habis itu datanya mau diapain? Langsung masuk ke presisi agriculture, teman-teman. Ya, cepat. Nah, apa sih itu sebuahnya? Nah, setelah saya masih, waktu saya riset di Kalimantan Barat, saya tinggal sama saudara kita orang Dayak di Rumah Panjang. Beberapa tahun kemudian, 2014-an lah, saya lupa, ibu-ibu datang, aduh, masa aja kami gagal panen lagi, kami gagal panen lagi, gitu. Nah, kok gagal panen? Kasian banget, teman-teman gitu. Maksudnya, ya ampun, masa iya sih, negara yang, apa, pertaniannya kuat, banyak ahli pertanian, kok gagal panen masih terjadi, ya. Ya, gagal panen oke lah, bisa terjadi, tapi gak ada usaha yang lebih cerdas, mohon maaf ya, cerdas gitu, pakai jangka, pakai teknologi, IoT gitu, yang ini. Saya mikir, saya sih bisa pulang ke Jakarta, habis itu saya pulang ke Jerman, saya dapat gaji, bulanan hidup, saudara-saudara saya gimana? Kan gak hidup. Nah, akhirnya saya belajar lagi tuh, di sekolah terbaik tuh, teman-teman, di Youtube sama di Google tuh, cari apa. Ternyata, ada yang namanya, apa namanya, NIR, NIR itu NIR, NIR infrared, dan warna. Jadi, gambar kiri atas teman-teman bisa lihat, semua yang berfotosintesis, artinya, semua tanaman, itu berfotosintesis, yaitu menggunakan sinar matahari, sebagai energi, Einstein kan bilangnya, wow, Einstein menemukan doa energi, sinar tuh bukan cuma energi, tapi glombang, anyway, menggunakan sinar matahari sebagai energi, dipakai berfotosintesis, menghasilkan protein, nabati, wow, kimiawi, dan sebagian yang tidak dipakai berfotosintesis, dikembalikan ke atas, ke mana, di reflect, di mana. Nah, apa namanya, apa yang penting, apa namanya, sinar, apa yang penting, kan ada, mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila umu, ternyata yang dipakai oleh tanaman itu, nir inframerah salah satunya, dan, kalau nggak dipakai, dibuang lagi ke atas teman-teman. Nah, gambar atas, yang kanan, ketik, adalah gambar tanaman, yang, nir inframerahnya, yang dilempar ke atas, lebih sedikit, daripada yang, yang gambar yang kiri, atas kiri, yang pohon hijau. Artinya apa? Kalau, sinar nir inframerahnya, yang lebih sedikit, dipakai untuk berfotosintesis, berfotosintesis, tanaman itu, sakit, atau, fotosintesisnya, tidak, sempurna, tidak baik, gitu, gitu teman-teman, kira-kira, kebayangkan, saya harap, artinya apa? Kita hanya harus membangun, membuat sebuah kamera, yang menangkap, hanya sinar inframerah. Nah, saya memodifikasi lagi, karena prinsipnya saya, dan teman-teman adalah, DIY, dan DIW, DIY itu, do it yourself, takkan sendiri, DIW itu, do it with others, yuk bareng-bareng kita mikir. Jadi, DIY, dan DIW, gitu. Nah, kita berhasil menangkap, teman-teman, kita berhasil, apa namanya, memodifikasi kamera biasa, dapat, kita bisa langsung ukur, teman-teman, kita terbangkan, di sawah, dan kita langsung tahu, mana padi sakit, quote-unquote, dan mana padi sehat. Dengan metode yang sama, tadi, yang pembicara sebelumnya, bicara tentang pisang, nanas, dan sebagainya, dengan metode yang sama, kita bisa lakukan hal yang sama. Tentunya harus di, datanya, harus di tweak dulu. Untuk padi, sama untuk pisang, beda harga, nilai NDVI-nya. NDVI itu, normalize difference vegetation index, indeks vegetasinya beda. Tapi, metodenya sangat sama, tinggal di adjust aja, tiap species punya, 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 punya nilai yang berbeda. Jadi, teman-teman, kita bisa langsung tahu, oh, pohon nanas, atau pohon pisang yang ini, dua bulan lagi, produksinya sekian ton, eh, kalau pisang nggak tonnya, 10 kilogram. Atau, oh, pohon pisang yang baris kedua, kolom ke-100, ini kayaknya kurang air nih, atau kurang ini nih. Jadi, teman-teman, precision agriculture itu apa? Agrikultur yang presisi, bukan asal nyemprot, bukan asal ngasih pupuk, tapi tepat, karena, karena, karena ada data, ada analisis di situ, di mana tadi, di mana saya akan tekankan, atau apa, ajak kita berpikir sekali lagi, ilmu biologinya, ilmu tanamannya juga ada di situ, jadi bukan cuma ilmu drone, bukan cuma ilmu data, ilmu tanamannya juga harus hadir di situ. Mudah-mudahan, mudah-mudahan memberikan, gambaran, dan bayangkan nanti akan ada drone, drone padi sudah ada, drone padi sudah kembangkan, sama masyarakat, di mana-mana. Drone pisang, nanti ada drone mangga, nanti ada drone nanas, nanti ada drone apa, terserah deh, kayak gitu. Nah, silahkan kembangkan, ini tantangan sama-sama, kalau mau kembangkan, silahkan. Tadi pembicaraan sebelumnya, mungkin akan tertarik, untuk bisa riset di situ. Nah, ini contohnya, langsung dari gambar ini, NDVI, saya langsung tahu, dari gambar yang tengah, kalau padi-padi yang agak kemerah-merahan itu, itu banyak gagalnya. Itu padi sakit, quote-unquote. Sakitnya apa, ya harus dipikir lagi, tapi ya, kita tahu, jadi produktivitas langsung bisa kita prediksi, atau bahkan, kalau padinya masih muda, kita, kalau itu adalah hama, amit-amit, kita bisa melokalisir padi-padi tersebut, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kuncinya di situ teman-teman. Sekarang, food for thoughts-nya apa, untuk kita makan bareng-bareng. Pertama, pada akhirnya, saya semua, saya, atau kita, menurut saya, menurut temat saya, kita berangkat dari belanja masalah. Problem shopping, bukan problem solving duluan, tapi shop dulu. Jangan-jangan, belanjaan kita salah, salah belanja masalahnya, kita cari masalahnya. Jadi, problem thinking, baru solution sih. Yang kedua, ini saya ambil dari ikra juga, sama-sama ikra. Jadi, mata kita, kuping kita dibuka aja, kita observasi aja, belanja masalah observasi. Habis itu, kita mendiagnosa, apa yang bisa kita lakukan, apa yang enggak. Habis itu, kita membuat keputusan, baru kita mengalimatasikan. Alatnya apa? Macem-macem, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, proses pikirnya dulu. Jadi, jangan langsung digital, kalau menurut saya. Kita analog dulu. Kalau analognya benar, digitalnya benar. Kalau digitalnya benar, analognya belum tentu benar, kira-kira begitu. Kita analog aja dulu, cara bikin. Nah, yang berikutnya adalah, buat saya, saya ajak kita berpikir bersama, buat saya, data itu belum jadi informasi, informasi itu belum jadi pengetahuan, pengetahuan itu belum jadi pemahaman, dan pemahaman itu belum jadi kebijaksanaan. From data to wisdom. Data, information, knowledge, insight, and wisdom. Dan, tambah satu lagi buat saya, action. Collective action. Jadi, kalau, tadi, pembicara sebelumnya, sebelum-sebelumnya juga mengatakan data, 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 cara, atau kita sendiri kadang-kadang bingung, aduh, datanya nggak ada. Sebenarnya datanya nggak ada. Banyak kok data gitu. Cuma datanya jadi informasi nggak ya? Informasinya jadi pengetahuan nggak ya? Mau nggak kita melakukan hal itu? Transformasi dari data ke informasi, informasi jadi pengetahuan minimal di pengetahuan aja. Saya kira teman-teman kekuatan republik ini, bangsa ini di situ. Terus, berikutnya, saya tawarkan cara pikir, ini saya coba setelah bertahun-tahun, tiga data. Pertama ada akusisi data, kedua analisis data, ketiga artikulasi data. Data diakusisi, diambil. Boleh pakai drone, boleh pakai HP, boleh pakai wawancara, boleh ngapain, boleh ngamatin, boleh pakai kamera, terserah deh, datanya kan macam-macam. Tapi, habis diakusisi, datanya harus dianalisis dong. Nah, dianalisis ini butuh manusia. Banget. Kalau mau diotomatisasikan, maka muncullah algoritma di situ. Muncullah AI, muncullah ML, machine learning di situ. Tapi, harus dianalisis. Tapi, analisis itu tergantung juga dari, kita maunya diartikulasinya seperti apa. Pembicaraan sebelum saya, tentunya, di tingkat beliau, pengambil keputusan, artikulasinya itu harus tepat. besok pagi, jam 8 pagi, saya beli pupuk berapa biji. Atau, besok pagi, jam 8 pagi, saya harus bicara tentang nanas, produksi nanas Indonesia di, Jawa POS, atau di Kompas, atau di Tempo, atau di mana. Nah, harus apa tuh? kita artikulasi data tuh di situ, teman-teman. Dia nggak bisa tuh dikasih, Bapak, apa, pembicaraan sebelum saya, beliau nggak bisa, kita kasih data mentah. Nih Pak, gambar petak pisangnya. Waduh, terus diapain dong? gitu teman-teman. Ini saya ngajak. Potensinya besar, teman-teman. Ini bukan drone sebagai drone. Ini drone sebagai alat untuk mengambil data. Teman-teman bisa lihat, sektor yang paling gede dan tertinggal, untuk AI dan drone data, itu adalah infrastruktur. Bayangkan, 45 juta dolar itu, waduh, itu saya nggak tahu tuh nolnya berapa deh. Itu banyak banget. Yang tadi saya contoh, contoh-contoh pertama saya infrastruktur. Habis itu nomor dua, agrikultur. Habis itu transportasi, security, media, dan sebagainya. Silahkan teman-teman elaborasi, ini juga nanti dibagiinkan sama panitia, saya kasihinya. Teman-teman bisa lihat. Jadi, poin saya dengan menunjukkan slide ini adalah, drone nggak bisa sendirian. Drone itu ngambil data. Habis itu datanya mau diapain? Dipakai untuk ngambil keputusan yang tepat. Kita nggak bisa lagi nggak tepat saat ini. Nah, ini bahan-bahan untuk diskusi. Saya ingin mengajak kita diskusi tentang collective intelligence. kecerdasan bersama, kecerdasan kolektif. Saya ingin kita berpikir, teman-teman berpikir tentang data dan internet of things. Internet of things itu murah-murah, kita bikin murah, kita sebarkan masyarakat bareng-bareng. Sehingga data kita makin kaya. Makin kaya, makin cerdas dong mesin kita berpikir. Saya ingin mengajak kita semua, yuk, elaborasi yuk, the biology and the mechanics of precision agriculture. Masih banyak hal-hal yang perlu kita kembangkan. Tadi saya sudah lempar kan? Drone mangga belum ada tuh. Drone pisang ya, saya sudah kembangkan, tapi ya banyak lah. Drone anggur, drone klengkeng mungkin. Banyak banget kan? Kayak gitu. Saya ingin kita bicara, kalau teman-teman mau, bacalah tentang computational agriculture. Jadi, data-data agrikultur dikomputasi dengan ML dan AI, dengan machine learning dan artificial intelligence. Dan ini yang menurut saya ini penting, teman-teman. Di balik semua sistem itu, ada tiga variable. Brainware, software, dan hardware. Nomor satu, saya taruh brainware. Kenapa? Software sama hardware-nya akan selalu ngikutin brainware. cara pikir kita, teman-teman. Dan itu yang. Nah, terakhir, problemnya bukan, ini Richard Feynman, ini pemenang Nobel Fisika, saya suka sekali sama beliau. Teman-teman bisa lihat juga di Youtube, asik sekali pemikir, tapi asik, dodol, tapi seru gitu. Genius. Tapi seru gitu. Problemnya bukan, orang yang tidak teredukasi. Problemnya bukan, kurang teredukasi. Ada ya, problem-problemnya. Tapi problemnya adalah, kita semua tidak cukup teredukasi, atau kita semua teredukasi, teredukasi hanya cukup, untuk hanya menelan, dan mempercayai apa yang diajarkan ke kita. Tetapi tidak cukup kita teredukasi, untuk selalu mempertanyakan, apa yang diajarkan pada kita. Itu benar apa enggak sih? Relevan apa enggak sih dengan alam? Relevan enggak sih dengan realita hidup? Itu kenapa tadi kita balik lagi, saya balik lagi ke Pak Janggut tadi, kalau teman-teman ingat, benturkan dengan alam. Belanja masalah duluan. Benturkan dengan soal keseharian. Kira-kira kayak gitu. Dan, ini saya ngajak, saya udah izin kemanitia, kalau ada yang mau riset bareng, ayo, saya sedang kembangkan yang pakai panel surya, supaya terbangnya bisa, ya, targetnya berhari-hari, macam-macam kita, terus nanti kita kembangkan lagi yang besar, ini butuh kotak banyak dari teman-teman, ini dari gabus, bikin, sama dari, well, itu sih bukan sapu ya, biasanya saya pakai gagang sapu tuh, tapi itu sih pakai karbon. Anyway, saya ngajak yuk kita pikir bareng-bareng, ini bisa macam-macam, mau nyemprot ke, mau nanti mapping, mapping pakai near-river right, atau macam-macam, ayo. Terus kemudian yang terakhir, saya ingin mengingatkan sekali lagi tentang manusianya, dibalik itu semua adalah manusia. Ini salah satu kelas saya, saya masih ngajar, kelas saya judulnya, Can Machine Fall in Love? Can Robot Fall in Love? Can Machine Fall in Love? Saya bilang, kalau buat saya, menakutkan kalau robot atau mesin bisa jatuh cinta, gitu, jadi, poin saya adalah dengan segala teknologi yang berkembang, tetap di belakangnya adalah manusia. Yang kita tidak bisa ajarin robot adalah etika, rasa. Robot bisa jatuh cinta, rasanya nggak bisa. Kita bisa ajarin robot jatuh cinta, mudah-mudahan nggak bisa. Kira-kira kayak gitu. Jadi ketika robot lebih pintar, iya kali ya. Lebih cepat daripada kita mikir, iya kali ya. Tapi punya kesadaran, nggak. Kira-kira begitu. Ini bisa saya. Yang terakhir adalah, titik tertinggi dari kecanggihan, teman-teman, itu adalah menjadi simple. The ultimate sophistication is simplicity. Jadi nggak usah repot, mikir. Mikirnya justru yang paling simple, paling selerana, karena itu canggih. Terima kasih. Kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung saya bacakan pertanyaan pertama dari Mas Putra Andika ke Mas Raja. Untuk menentukan secara tepat penyebab tanaman sakit, apakah sekarang masih diperlukan field assessment hingga saat ini, atau sudah ada database yang cukup lengkap, Mas Raja? Langsung saya jawab ya, Mbak ya. Mas, pertanyaannya makasih banyak. Kalau untuk yang saya tahu untuk spesies padi, well, spesies padi, salah saya, sorry. Untuk padi, padinya pun spesiesnya tertentu, saya sudah membuatnya. Jadi sudah ada library-nya. Oh, kalau NDVI-nya sekian, maka dia sakit. Kalau NDVI-nya sekian, enggak. Saya tahu beberapa perusahaan sawit, perkebunan sawit juga mengembangkannya, tapi untuk sawit. Nah, saya enggak yakin untuk yang lain. Kakao, saya tahu sedang dikembangkan, saya sendiri sama lagi riset, tapi kalau pisang, yang lain belum. Nah, ini bisa jadi S2 dan S3-nya, teman-teman. Mudah-mudahan jawabannya oke, karena, dan ini juga bisa menjadi keunggulan komparatif bangsa kita, teman-teman. Kenapa? Di Amerika, di Jerman, teman saya dulu enggak ada pisang. Well, enggak tumbuh pisang. Mereka enggak punya laboratorium, maksud saya gitu. Enggak ada tumangga. Mereka enggak punya laboratorium. Kita punya laboratorium, teman-teman. Kita bisa tulis paper, kita bisa menjadi ahli pisang, ahli kopi, ahli mangga, dan sebagainya. Saya dorong, mudah-mudahan. Terima kasih, Mbak. Oke, semoga menjawab ya, Mas Putra. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mbak Puput Kurniawan, bagaimana cara untuk analisa NDVI manual jika kita hanya menggunakan drone biasa atau bukan drone thermal? Lalu, apa saja implant atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menganalisa data NDVI secara manual, Mas Rajat? Siap, Mbak. Aku langsung aja ya. Apa namanya, kalau tentang NDVI, tentang NDVI-nya, enggak bisa. Kita memang harus menangkep sinar inframerahnya, near inframerah bahkan. Nah, gampang kok, Mbak? Semua mata kita, termasuk kamera itu kayak mata kita, kan? Itu dibuat, ya kalau yang buat kita, Tuhan, gitu, untuk menfilter beberapa warna tertentu. Karena kalau enggak, merah itu masuk ke mata kita semua, gitu. Itu kenapa, kenapa waktu ada kebakaran, kita kenapa ada di Jambi atau di mana, beredar itu berapa bulan lalu, ada foto merah di Jambi. Itu karena hanya sinar merah yang masuk, karena energinya besar. Nah, sekarang tinggal kita blok saja, Mbak. Jadi, caranya adalah kamera dibuka sedikit, dimodifikasi, dikasih filter, murah sekali, di blok, sudah, jadi deh dia menangkap near inframerahnya. Software yang dipakai, macam-macam, Mbak. Ada yang berbayar, ada yang berbayar. Software-nya tadi kalau Mbak dan teman-teman ingat, saya membagi akuisisi data, dan akuisisi, analisis, dan artikulasi data. Software akuisisi datanya untuk drone terbang, macam-macam banyak, Mbak. Ada yang open source, mission planner. Jadi, kita nyuruh drone terbang. Eh, drone kamu terbang, ke sana kamu metain. Habis itu kita tinggal tidur siang biasanya, Mbak. Sudah. Dalam satu setengah jam, dua jam, dia sudah balik lagi bawa data. Kita tidur siang. Itu ada software-nya. Yang kedua, untuk menghitungnya manual, saya pikir pakai GIS biasa bisa banget, Mbak. Karena pada dasarnya kan kita hanya membedakan antara piksel-piksel yang berwarna kuning, berwarna merah, dan berwarna hijau. Kalau mau manual, mau go. Tapi, rasanya agak lama ya, Mbak. Kalau manual. Mungkin kalau 10 hektare, ya oke lah ya. Tapi, bagaimana kalau kita bicara 100 hektare, 1000 hektare, waduh, lama. Makanya kita kemudian ajarin mesin untuk ini, Mbak. Satu lagi, kalau mau mengembangkan, coding sendiri juga bisa banyak sekali, Mbak, dan Mas, di dunia maya. Di GitHub tuh banyak sekali. Sudah ada package-packagenya kita pakai, atau mau pakai R, atau pakai Python, kita bikin coding sendiri. Saya lagi banyak anak-anak muda dari manapun, nggak cuma di kota, Mbak, dia itu yang sedang berdata sain, sama-sama kita belajar coding bareng, dan macam-macam. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Pak Raja, atas jawabannya. Semoga menjawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan dari DA, ini namanya kurang lengkap. Hai, Mas. Itu dalam membuat precision farming yang di Kalimantan Barat, precision farming, profil ahli tanaman yang diajak membuat solusinya seperti apa ya? Berapa lama proses dari ideation, prototyping, iteration, sampai solusinya bekerja? Apa saja challenge-nya ketika Mas melakukan proses tersebut? Makasih, Mbak. Pertanyaan langsung, Mas. Bagaimana prosesnya? Reset. Saya akan langsung balik ke riset. Pada akhirnya semuanya harus riset, Mas. Nggak ada yang instan ya. Nah, untuk tahu, oh kenapa kalau Padi, Padi kan Oriza Sativa ya, tapi katakanlah Padi Substrain Ciharang gitu. Oh, kalau Padi Ciharang pada umur 4 bulan setelah tanam, 4 minggu setelah tanam, 4 minggu setelah tanam Padi Ciharang memberikan warna merah muda. Nilai NDVI-nya 6. Nah, ini kurang apa nih dia, Mas? Kurang air, kurang nitrogen, kurang fosfor, kurang kalium, atau kurang nitrogen, atau kurang apa? Nah, itu riset, Mas dan Mbak. Saya nggak bisa jawab persis berapa lama, tapi yang namanya riset ya tergantung kita, tapi katakanlah harusnya, kalau kita bisa mengakses laboratorium kita, yang mana itu banyak banget, Mbak, ada sawah banyak, ada kebun banyak, saya kira kalau kita risetnya cukup rigid ya, Mbak ya, desain risetnya rigid, saya kira 3 bulan sampai 6 bulan harusnya sudah bisa, atau 1 cycle sampai dia panen. Kebayangkan, jadi kita bisa menghitung benar. Oh, berdasarkan hitungan kita, gagal panennya sekian persen, nanti pas panen kita hitung. Oh, ternyata dia sekian persen, kira-kira gitu lah. Jadi 1 cycle, mungkin bisa 1 tahun juga. Kira-kira kalau saya di situ, Mbak, jawaban saya mudah-mudahan menjawab, tapi kuncinya adalah riset. Membuat library-nya dulu. Kalau nggak, nggak mungkin. Kendala apa? Kendalanya, ya justru itu. Biasanya lagnya, Mbak. Saya nggak punya kebun sawit, saya nggak punya kebun pisang, saya nggak punya kebun mangga, gitu. Kalau itu, buat saya sih harusnya nggak jadi kendala. Tapi yaudah, kita kerjasama sama petani, yuk kita barengan. Kira-kira gitu, Mbak. Mudah-mudahan menjawab. Makasih. Oke, terima kasih Mas Raja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Zaki. Masalah pertanian Indonesia adalah turunnya kesuburan tanah atau topsoil, sehingga tanaman rentan hama dan ketergantungan tinggi pada pupuk inorganik. Bagaimana drone bisa membantu untuk identifikasi tanah sehat atau subur dalam skala besar, Mas Raja? Makasih, Mas Zaki. Pertanyaan asik sekali. Makasih. Jadi, indeks yang tadi saya lemparkan, yang saya presentasikan, ada yang tadi kan namanya NDVI, Normalized Difference Vegetation Index. Tapi, kalau kita menggunakan band warna, Meji Kuhi Biniu, yang tadi merah, jingga kuning, itu sebetulnya kita bisa membangun banyak sekali indeks, Mas Zaki. Ada yang namanya Leaf Area Index, ada yang namanya Water Index, Normalized Difference Water Index, ada yang namanya, saya bukan ahlinya, saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa jadi soal tahu juga, tapi oke lah, saya pakai beberapa indeks yang sudah saya pakai, contohnya untuk melihat tanah itu, tingkat kebasahannya berapa, dan sebagainya. Nah, Mas Zaki, saran saya, justru di situ kita bisa mengambil, membangun pengetahuannya, Mas. Bagaimana kita tahu sebuah tanah, sebuah wilayah tanah, sebuah patch, sebuah tanah, kurang kalium, eh, kurang fosfor, atau apa gitu, atau nitrogennya kurang. Menurut saya, Mas Zaki, salah satu yang bisa kita lakukan adalah, kita nggak langsung lihat tanahnya, kita lihat dari tanamannya. Jadi, ada yang namanya Bio Indicator, kira-kira begitu ya, Mas Zaki ya. Oh, kalau tanaman spesies X, dia tumbuh di tanah yang berjenis Y, dan memberikan nilai NDVI sekian, maka tanahnya itu sebetulnya kurang fosfor, misalnya. Karena ada Bio Indicatornya. Nah, kalau itu bisa kita pakai pendekatannya. Jadi, nggak harus jumlah langsung, Mas Zaki, tapi kita harus bikin jembatan pengetahuan. Di situ riset dibutuhkan. Dan menurut saya, di situ adalah peluang Republik ini untuk maju banget. Terima kasih, Mas. Satu pertanyaan terakhir ya, Mas Raja. Siap. Pertanyaan dari Mas Bima. Mohon info economic scale untuk implementasi drone ini. Jika usaha agrinya masih kecil atau individual, apakah cukup ekonomis dalam implementasi drone ini, Mas Raja? Kalau individual ya, Mbak ya. Apa economic scale-nya? Betul, Mbak? Mas Bima kayaknya. Apa namanya? Sama juga dengan barang-barang yang lain, kalau kita letakkan dalam konteks pikir ekonomi, kalau dia kecil-kecil aja mungkin nilainya ya individual ya. Apa namanya? Benefit dan profitnya lebih ke individual. Nah, bagaimana mengembangkan itu, Mbak? Kuncinya, atau Mas? Kuncinya adalah menurut saya, bagaimana pengetahuannya juga nular ke sebanyak mungkin orang. Indonesia luas banget, Mbak. Indonesia itu, sebentar, 500 juta hektare. Ya, betul. Indonesia itu sekitar 500 juta hektare. Luas banget. Nggak mungkin sendirian. Nah, sekarang di republik ini ada berapa desa, Mbak? Teman-teman, ada 75.900 sekian desa. Kerja sama sama desa. Masa yang minter kita doang. Kira-kira begitu, Mas dan Mbak. Jadi, economy of scale-nya, dia akan menjadi murah seperti juga barang-barang lainnya, ketika banyak orang yang juga sudah bisa memakai dan memproduksi sama-sama. Poinnya, tapi adalah, komoditasnya, quote-unquote, bukan cuma yang ditanam. Bukan cuma dronenya, tapi data sendiri menjadi komoditas. Atau analisis dari data menjadi komoditas. Menurut saya, ketika kita masuk ke ekosistem data tersebut, jadi data X, data Y diambil pakai drone, diambil pakai handphone, diambil pakai foto, eh, apa, kamera, diambil pakai apalah, gitu, kita bisa membuat sistem ini menjadi lebih murah per harga persatuannya. Kira-kira gitu kalau saya bisa bayangkan, Mbak.